Pemirsa Polres Bintan Sambangi Panti Jompo, Yayasan Rumah Bahagia yang terletak di Jalan Bayangkara Kelurahan Kawal dan Poshando Kemala, Jalan Nahkodal Lancang Bintan Utara pada Sabtu pagi tadi. Baksi sosial Polres Bintan tersebut memberikan bantuan sembako kepada Panti Jompo, Yayasan Rumah Bahagia yang diserahkan langsung oleh wakab Polres Bintan yang diterima oleh Mariani dan Turiyati setelahku pengurus Rumah Bahagia Bintan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bintan AKBP tidak rulung dahono melalui wakak Polres Bintan, Kompol M. Tahang mengatakan, kunjungan dan silaturahmi ini guna memberikan sedikit rezeki yang diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang ada di Yayasan Rumah Bahagia Bintan. Jadi gini teman-teman, hari ini kita datang ke Rumah Bahagia Bintan ada sedikit berbagi dengan kakek nenek kita yang ada di sini, kurang lebih 29 orang ya. Jadi intinya kita mau silaturahmi dengan kakek nenek kita di sini. Harapan kami, walaupun ini tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu pihak pengurus Rumah Bahagia di sini. Kemudian silaturahmi yang selama ini sudah terjalin tetap tersambung terus, tetap kita bina dengan pihak Rumah Bahagia. Pengurus Rumah Bahagia Bintan, Mariani mengucapkan terima kasih atas kunjungan rombongan Polres Bintan ke Yayasan tersebut yang mau memberikan sedikit rezeki kepada Yayasan Rumah Bahagia Bintan. Jumlah lansia Yayasan Rumah Bahagia Bintan berjumlah 29 orang dan sudah berdiri selama 15 tahun, dan pada tanggal 17 Januari 2022 akan memperingati hari ulang tahun Yayasan Rumah Bahagia Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan salam sejahtera kepada kita semua. Kami telah pilih MT 03 Ario 21 Kabupaten itu, Rantan Jepang Kota. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Kapolres Bintan yang telah berbagi rezeki khususnya pada kaum juga apa dalam momen suasana pandemi ini. Semoga satuan seluruh keluarga besar Kapolres Kementerian Bintan dan bisnisnya Kedematan Bintan Utara selalu diberi rezeki yang murah, dilancarkan semua kegiatan bakti sosialnya, dibanyakan umur, dan sukses selalu. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bintan Utara Kompol Soehar Jono yang mewakili Kapolres Bintan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir disebabkan adanya kegiatan dinas. Selanjutnya dalam kesempatan itu juga dihimbau masyarakat agar selalu mematuhi broadcast 5M. Kepada selesama kita saling sayang menyayangi Kepada ilahi hidup ini kuserahkan Senja yang indah selalu menanti Sekian puisi dari nenek Assalamualaikum Wr. Wb Sekian puisi dari Pintan